Belum ada unggasan terinfeksi virus flu burung, pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta siaga cegah virus ini mewabah. Di antaranya rutin berikan vaksin, menggelar biosecurity dengan cara menjaga kebersihan kandang, serta membentuk tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat akan menguasai kawasan endemis untuk mengantisipasi penyebaran ke area lain. Untuk tahun 2016 ini belum ada yang dinyatakan positif, namun yang terdeteksi kami jadi minggu kemarin ada kejadian kematian unggas dan itu sudah ditangani oleh unit respon cepat yang ada di DIY ini untuk dilakukan peneguhan diagnosa dengan pengiriman sampel ke laboratorium. Di Propolinggo, Jawa Timur, antisipasi penyebaran virus flu burung, peternak jaga kebersihan kandang menggunakan desinfektan. Peternak juga memberikan suplemen pada unggas agar kebal terhadap serangan H5N1. Sebelum kedatangan bibit, seperti yang kita lakukan hari ini, ketika kita sudah panen, kandang harus steril. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah menjaga kebersihan makanan dan minuman. Minuman dalam hal ini harus tetap bersih dan tidak basi. Pakan juga harus habis. Kalau sehariannya tidak habis, bagaimana caranya pakannya tidak basi. Peternak sadar wabah virus flu burung bisa ditangkal dengan pola perawatan yang benar. Virus ini ada di Jawa Timur memang. Sehingga peternak itu harusnya sudah melakukan program vaksinasi yang tepat. Tepat ini dalam arti bahwa vaksinasi ini berlakunya ada masanya. Sehingga perlu diulang. Suatu contoh yang paling ringan adalah sebenarnya satu tahun itu bisa harus diulang tiga kali. Virus flu burung atau H5N1 kembali merebak di sejumlah daerah mulai sekitar dua bulan lalu. Di Banyuwangi, Jawa Timur hingga kini 23 ribu ekor unggas diduga terjangkit. 10 ribu ekor diantaranya mati. Sementara itu Indonesia masih menjadi salah satu negara endemis virus flu burung sejak kasus pertama pada tahun 2004. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!